BEL 360 BEL 360, Invictus, adalah helikopter tempur yang sedang dikembangkan oleh BEL Textron untuk bersaing dalam program VARA atau Future Attack Reconnaissance Aircraft milik Angkatan Darat Amerika Serikat. Program VARA ini dirancang untuk menggantikan armada helikopter serang O-58 Dekioa Warrior yang telah tua dengan memperkenalkan helikopter baru yang lebih canggih dan sesuai dengan kebutuhan modern pertempuran. BEL 360 BEL 360, Invictus dikembangkan oleh BEL Textron sebagai respons terhadap kebutuhan Angkatan Darat Amerika Serikat untuk helikopter serang canggih yang dapat memberikan kemampuan lebih tinggi dalam misi pengintaian dan serangan. Rincian spesifik teknis tentang BEL 360, Invictus, mungkin dapat berubah seiring waktu karena masih dalam pengembangan. Saat pengumuman awal, helikopter ini diharapkan memiliki kemampuan tinggi dalam hal kecepatan, jangkauan, daya tahan, dan daya gempur. BEL 360, Invictus, dirancang dengan fokus pada daya tahan, daya jelajah, dan kemampuan serangan yang tinggi. Desain aerodinamis dan bahan konstruksi dipilih untuk mengoptimalkan kinerja dan efisiensi helikopter sebagai bagian dari persyaratan FARA. BEL 360, Invictus, dilengkapi dengan teknologi stealth untuk mengurangi jejak radar dan meningkatkan kemampuan melintasi zona pertahanan musuh. Helikopter ini juga diharapkan dilengkapi dengan sistem sensor dan avionik canggih untuk mendukung misi pengintaian dan serangan. BEL 360, Invictus, akan dilengkapi dengan senjata canggih termasuk peluru kendali jelajah dan berbagai senjata lainnya untuk melibas target darat dan udara. Kemampuan serangannya diharapkan meningkatkan daya tembak dan daya gempur dalam pertempuran modern. Helikopter ini akan memiliki sistem komunikasi dan perangkat keras elektronik terkini untuk mendukung operasi di medan perang yang kompleks. Ini mencakup kemampuan komunikasi aman dan sensor yang dapat diandalkan. BEL 360, Invictus, bersaing dengan beberapa helikopter serang yang diajukan oleh perusahaan lain dalam konteks program FARA. Keputusan akhir tentang PEM menang kontrak produksi akan ditentukan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat. BEL 360, Invictus, jika berhasil dikembangkan dan diterima oleh Angkatan Darat Amerika Serikat, akan menjadi tambahan penting untuk kemampuan serangan dan pengintaian mereka dan merupakan bagian dari usaha lebih besar dalam memodernisasi dan meningkatkan kekuatan udara militer. Terima kasih telah menonton!